Pemirsa di 2014 banyak sekali orang yang menjadi pembicaraan, mulai dari karena sepak terjang mereka hingga penampilan mereka. Ada yang menilai positif, tapi banyak juga tanggapan negatif. Kebanyakan dari orang-orang yang menjadi buah bibir itu dibicarakan karena sering tampil di media masa. Namun yang menarik justru ada yang populer dahulu barulah jadi bahan pembicaraan, terutama di dunia maya. Siapa saja mereka? Dan apa yang menyebabkan mereka begitu menarik perhatian banyak orang? Berikut 7 wanita cantik Indonesia yang mengebohkan di 2014. Sejak Jokowi Dodo naik menjadi presiden, kehidupan istri dan anak-anaknya pun lebih disorot. Kahyang Ayu, putri satu-satunya Jokowi pun otomatis menarik perhatian publik di 2014 ini. Paras lembutnya seperti sang ibu, menjadikan Kahyang menjadi pujaan banyak netizen pria. Di media sosial, wanita kelahiran 23 tahun lalu itu sering selfie dengan kaca matanya yang membuat dia terlihat pintar. Keikut sertaan Kahyang pada tes calon pegawai negeri sipil alias CPNS di Solo juga menarik perhatian banyak orang. Ia mengikuti tes seperti layaknya peserta lain, tidak ada pengawalan ketat. Status putri presiden pun tidak menjadikan Kahyang menjadi istimewa dalam tes CPNS itu. Walaupun dalam tes tersebut jumlah total skornya tinggi, namun saya di salah satu kategori penilaian, Kahyang Ayu tidak mencapai skor minimal, sehingga ia terpaksa disugurkan. Siapa yang tidak kenal Britu Eka? Polisi wanita ini mulai terkenal sejak menjadi presenter untuk sebuah segmen lalu lintas di salah satu stasiun polisi. Sejak itu, Britu Eka kebanjiran penggemar. Paras cantik dan gaya bicara yang lugah membuat wanita yang mengawali karirnya sebagai pelawan sejak berumur 18 tahun itu menjadi pujaan banyak kria. Namun dibalik parasnya yang elok, wanita berumur 26 tahun ini ternyata mempunyai hobi yang ekstrim, yaitu balap mobil. Pada 3 Mei 2014, Britu Eka memutuskan untuk menikah dengan seorang polisi anti-narkoba. Hal itu membuat banyak penggemarnya patah hati. Lucunya, sampai-sampai ada yang menobatkan hari pernikahannya sebagai hari patah hati nasional. Hashtag Arkura Popo di jaring sosial pun menjadi ramai. Tidak hanya sang ibu, Menteri Susir Puji Asputi yang mencuri perhatian publik karena gayanya yang eksantrik. Sementara ia terpilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja Jokowi, ternyata sang anak pun, Nadine Kaisar, sukses menjadi pembicaraan terutama di media sosial karena kecantikannya. Nama-nama terkenal pun diketahui mengaku menyukai Nadine. Mulai dari Al-Ghazali hingga putra Presiden Jokowi, Kaisang Pengarap. Nadine adalah putri dari hasil pernikahan Menteri Susi dengan seorang pria Swiss yang bernama Daniel Kaisar. Selain karena Nadine adalah putri dari sang menteri, wanita cantik ini ternyata seorang calon pilot. Nadine yang pasih menggunakan tiga bahasa itu sempat membuat patah hati para penggemarnya saat foto meselainya bersama seorang pria beredar di dunia maya. Tampaknya para kaum Adam bukan hanya mengagumi kecantikan Nadine Kaisar, tapi juga kepintaran dari wanita berusia 22 tahun tersebut. Seorang gadis penjual getuk sempat ramai di dunia maya karena kecantikannya. Setiap hari, gadis cantik yang berasal dari Indra Mayu ini sudah bersiap di pagi buta untuk menjual getuk agar bisa bertahan hidup di tengah geraknya kehidupan di Jakarta dengan memanfaatkan jam sibuk jalanan ibu kota. Tepatnya di jembatan penyeberangan di kawasan kuningan Jakarta Selatan untuk berjualan getuk. Demi membahagiakan kedua orang tuanya di kampung halaman, Nini berusaha mengumpulkan uang hasil penjualan untuk dikirim ke kampung. Walau pekerjaannya sederhana dan biasa, namun ia mampu menarik perhatian karena memiliki paras yang cantik. Malang kondisinya itu membuatnya sering mendapat godaan dari para pejalan kaki pria. Walau sederhana, namun kehadiran Nini si penjual getuk yang cantik akhirnya ramai dibicarakan di dunia maya. Sampai-sampai ia sempat beberapa kali diundang menjadi bintang tamu di televisi. Bahkan katanya ada yang menawarkan Nini menjadi foto model. Bagi Nani Francisca Dewi, pekerjaan apapun halal jika bisa dilakukan dan tidak merugikan orang lain. Wanita berparas cantik atli Indonesia ini rela menjadi tukang tambaman untuk memperoleh penghasilan tambahan. Profesi yang terbilang berat bagi wanita ini kemudian menyedihkan Nani ramai dibahas di media sosial. Mungkin bagi banyak orang, warga desa Tlogosari kecamatan Tirto Yudo, Kabupaten Malang ini seharusnya lebih cocok menjadi model atau pegawai bank. Tapi kegigihannya tidak membuatnya merasa malu karena semua ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sejak dua tahun yang lalu, Nani membuka bengkel tambah bank. Dengan tangannya yang lehai, ia melayani para pengedara motor yang mengalami bocor ban. Dari setiap motor yang bocor, Nani mendapatkan uang 7.000 rupiah dan dalam satu hari, Nani bisa menambah 3-5 motor. Tikan-tikan dan kepintarannya dalam menangani ban bocor itu kemudian membuatnya jadi serkenal. Sebuah polisi cantik, giliran petugas Satwa OPP yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dialah Nurul Habibah, gadis asal pandeglang Banten ini pekerja di kantor Kesatuan Polisi Pambung Praja, bagian Ketendraman dan Ketertiban atau Trantik. Foto Nurul ramai dibicarakan di berbagai jejaring sosial. Bahkan diantara netizen ada yang berkomentar rela digusur tempat tinggal atau tempat usahanya jika yang mengusur adalah Nurul Habibah. Gadis berusia 20 tahun ini memang mengaku suka mengunggah foto-fotonya di media sosial. Namun dia tidak menyangka kalau foto tersebut tersebar dan membuat ramai dunia maya. Dengan ramainya perbincangan di beberapa media sosial ini, Kepala Satuan Polisi Pambung Praja Kabupaten Pandeglang Banten, Mustandri mengaku, baru mengetahui adanya perbincangan tentang anggotanya yang dikatakan cantik di beberapa media sosial, bahkan di forum Kaskus. Sekarang lurah cantik muncul dari kota Kembang, Bandung. Wali kota Ridwan Kamil melantik Ratna Rahayu sebagai lurah Sadar Serang, kecamatan Coblong, kota Bandung pada pertengahan 2014. 2. Ratna langsung menjadi topik pembicaraan karena parasnya yang ayu dan ramah. Ratna berjanji setiap melayani warganya 24 jam baik melalui email atau SMS. Inilah yang juga membuat Ratna dekat di hati warganya. Ratna mengaku bahwa tabel menarik juga menjadi poin penting dalam melayani warga. Sejak Ratna menjadi lurah, semua foto pegawai kelurahan dipampangkan di depan kelurahan. Jadi, jika ada warga yang ingin mengajukan keberatan dengan pelayanan bawahannya, tinggal tunjuk gambarnya saja untuk dievaluasi. Pemirsa itulah tujuh wanita cantik Indonesia yang menghebohkan di 2014. Pemirsa itulah tujuh wanita cantik Indonesia yang menghebohkan di 2014.